selamat menikmati selamat menikmati atau stimulus artinya selalu ada kaitan antara stimulus dengan respon pada perilaku manusia baik untuk yang kedua ada teori informatif teori ini dikembangkan oleh Shannon dan Weaver teori ini menitik beratkan pada komunikasi sebagai suatu transmisi pesan dan bagaimana transmitter menggunakan media dalam melakukan komunikasi yang ketiga ada teori usage and gratification teori ini pertama kali dicetuskan oleh bloomer dan Kurtz mereka berpendapat bahwa penggunaan pengguna media memiliki peran aktif dalam memilih atau menggunakan medianya sehingga penggunaan media dapat dikatakan sebagai pihak utama dalam suatu proses komunikasi berikutnya yang keempat ada teori agenda setting teori agenda setting ini dikemukakan oleh Meg Combs dan Shaw teori ini beranggapan apabila media memberikan tekanan pada suatu peristiwa maka media tersebut akan membuat masyarakat menanggapi bahwa peristiwa itu penting dalam hal ini media mempunyai efek yang sangat kuat dalam mempengaruhi asumsi masyarakat yang kelima ada teori konstruktivitas maksud saya teori konstruktivisme teori ini dikembangkan oleh Piaget dan Fygotsky jadi mereka beranggap beranggapan bahwa manusia selalu memiliki pandangan sendiri terhadap kenyataan mereka senantiasa mencari dan mempelajari untuk menemu bahasa pertama dan kedua berikutnya yang keenam ada teori nativisme teori ini dikembangkan oleh Chomsky dan Hadley Mereka berpendapat berpendapat atau berpandangan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk Tuhan yang dapat berkomunikasi melalui verbal berikutnya yang ketujuh ada teori cybernetik nah teori cybernetik ini dikembangkan atau dikembangkan oleh Wiener jadi Wiener ini merupakan beranggapan bahwa teori cybernetik ini merupakan suatu sistem pengontrol yang didasarkan pada komunikasi antar sistem dengan lingkungan dan antar sistem itu sendiri berikutnya yang kedelapan ada teori ketergantungan teori ini dikembangkan oleh Sandra Bell Rockets dan Malvin Devler teori ini dapat disematkan melalui masyarakat modern atau masyarakat masa kini dimana pada masyarakat modern media dianggap sebagai suatu hal yang sangat penting berikutnya yang ke sembilan ada teori inokulasi nah teori ini dikemukakan oleh McGuire dia dia mengumumkakan bahwa lebih baik membekali diri dengan argumen atau sanggahan daripada membiarkannya tidak siap menyangkal perspektif lawan berikutnya yang kesepuluh ada teori kultivasi teori ini dikemukakan oleh George Gebner media masa memiliki efek yang bersifat kumulatif dan lebih berdampak pada tataran sosial budaya dalam masyarakat daripada personal seseorang berikutnya yang kesebelas ada teori spiral of silence nah teori ini dikemukakan oleh Elizabeth Noel dan Neumann mereka menjelaskan bahwa terbentuknya pendapat umum dalam masyarakat ditentukan oleh proses saling mempengaruhi antar komunikasi masa komunikasi pribadi dan persepsi masing-masing individu simpan baiklah yang berikutnya yang kedua belas yaitu teori belajar sosial nah teori ini dikemukakan oleh Bandura dia mengemukakan bahwa perilaku manusia dalam konteks sebuah interaksi tiga laku terdapat hubungan timbal balik yang saling berkesinambungan lalu yang ketiga belas ada teori defendensi efek komunikasi masa teori ini merupakan salah satu teori dari komunikasi masa teori ini beranggapan bahwa kepercayaan individu kepada media akan berkembang apabila kebutuhan informasional yang tidak dapat ditemukan dalam pengalaman langsung terpenuhi lalu berikutnya yang ke empat belas ada teori analisis transaksional nah menurut teori ini merupakan pendekatan analisis transaksional ini merupakan pendekatan fisikoterapi yang menekankan hubungan interaksional transaksional sendiri dimaksudkan sebagai hubungan komunikasi antar individu dengan tujuan untuk mengetahui bentuk dan isi pesan lalu ke yang lima belas teori penghargaan nilai teori ini merupakan bagian dari teori komunikasi masa teori penghargaan nilai ini bertujuan untuk mempengaruhi penggunaan media terhadap masa dinilai dari kepentingan penggunaannya sikap seseorang terhadap segmen-segmen media ditentukan dari evaluasi dan perspektif mereka terhadap media tersebut lalu yang ke-16 ada teori struktural fungsional teori ini dikemukakan oleh beberapa penemu atau yang mengembangkan yaitu yang pertama yaitu August Comte Emil Durkheim dan Herbert Spencer pemikiran struktural fungsional dipengaruhi oleh pemikiran biologis yang menganggap masyarakat yang saling ketergantungan akibat konsekuensi dari bertahan hidup lalu ada yang yang berikutnya yang ke-17 teori difusi inovasi teori ini menjelaskan bagaimana suatu inovasi disampaikan melalui saluran-saluran tertentu dari sistem sosial progres difusi adalah suatu bentuk komunikasi yang bersifat khusus dan berkaitan dengan penyebaran pesan berisi gagasan baru yang berikutnya ada teori yang ke-18 ada teori sikap atau standpoint teori ini dikemukakan oleh Harding dan Wood mereka mendapat bahwa salah satu cara terbaik untuk mengetahui bagaimana keadaan dunia dimulai dari sikap atau sudut pandang wanita standpoint sendiri adalah sebuah tempat untuk memandang dunia sekitar berikutnya 19 ada teori komunikasi dua tahap teori ini dikembangkan atau dicetuskan oleh Paul Lazar Spill teori komunikasi dua tahap membahas mengenai efek media masa dan pertama kali diterapkan pada kampanye pemilu studi ini memiliki asumsi bahwa proses stimulus bekerja dalam menghasilkan efek kemedia masa berikutnya berikutnya yang 20 ada teori komunikasi administrasi teori ini adalah proses penyampaian pesan yang dilakukan secara timbal balik antaranggota dengan tujuan untuk menumbuhkan rasa saling pengertian dalam rangka mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien berikutnya 21 ada teori connectionisme atau sering disebut dengan teori trial and error masing-masing organisme apabila bertemu dengan situasi yang baru akan melakukan beberapa tindakan yang bersifat coba-coba secara terus-menerus lalu berikutnya 22 ada teori sistematik behavior teori ini dikemukan oleh Clark C. Hull dia mengungkapkan bahwa suatu kebutuhan atau keadaan terdesak oleh motif tujuan maksud tertentu itu harus dimiliki dalam diri seseorang yang sedang belajar berikutnya berikutnya 23 ada teori operan conditioning teori ini dikemukakan oleh Skinner dia menganggap penghargaan dan motivasi adalah dua faktor yang penting dalam pembelajaran Skinner juga berpendapat bahwa tujuan psikologi dalam komunikasi adalah untuk mengontrol tingkah laku berikutnya yang ke 24 ada teori klasikal conditioning teori ini dikemukakan oleh Feblok dan Watson belajar merupakan suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat atau condition kemudian syarat-syarat tersebut akan menimbulkan reaksi atau respon berikutnya adalah yang terakhir ada seorang yang terakhir adalah teori komunikasi yang yang terakhir adalah teori komunikasi yang disampaikan oleh Harold Laswell seorang teori tikus yang banyak menyumbang ide dan gagasannya dalam cabang ilmu sosial dan ilmu komunikasi model tersebut sering dikenal dengan formula Laswell contoh model tersebut yakni siapa who berbicara apa say what dengan media apa in which channel kepada siapa to whom dan dengan efek apa with what efek mungkin itulah 25 teori yang dapat saya sampaikan semoga video ini bermanfaat khususnya bagi teman-teman ilmu komunikasi di seluruh Indonesia terima kasih sudah menyaksikan video ini saya ucapkan selamat siang saya ucapkan terima kasih terima kasih